Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang Karena makan siang itu orang bisa buat di rumahnya sendiri Sesuai dengan seleranya sendiri Ada orang yang gak suka daging, ada yang gak suka ikan, yang sukanya telur, macem-macem Jurubicara paslon nomor urut 1, Muhammad Iqbal Yang mengatakan yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pekerjaan, bukan makan siang Hal itu, karena makan siang bisa dibuat di rumah masyarakat masing-masing Sesuai dengan seliranya masing-masing Selira masyarakat pun berbeda-beda Ada yang tidak suka daging, ada yang tidak suka ikan, namun suka telur, dan lain sebagainya Kemudian, kita harus bisa membaca masalah masyarakat Yang kita inginkan adalah, pemerintah itu bukan hanya memberikan Tapi dia juga hanya memberi kail, supaya orang bergerak, supaya ekonomi itu bergerak Jadi saya melihat bahwa, makan siang gratis itu sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat Pemimpin seharusnya bisa membaca masalah masyarakat Yang diinginkan dari masyarakat kepada pemerintah, bukan hanya memberikan makan Tapi juga memberikan kail, supaya orang bergerak, kemudian ekonomi juga ikut bergerak Jadi makan siang gratis itu, menurutnya sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat Padahal sesungguhnya masyarakat itu punya harga diri Mereka punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, mereka bisa mencari nafkah Tinggal bagaimana pemerintah memberi pancing, memberi umpan, sehingga mereka bisa bekerja Untuk itu, kami melihat bahwa pendidikan itu penting Kedepan tidak ada lagi guru gaji guru yang memurah Sertifikasi akan dipercepat, guru-guru paut juga akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang lainnya Hal senada juga diungkapkan oleh bisikolog Okimanda Sari Dan ini sekaligus saya juga mau menanggapi dari Pak Saleh Yang katanya pencapaian pembangunan pendidikan di era Jokowi sudah baik Faktanya adalah di era sampai sekarang ini Hanya 6,7 persen dari populasi kita yang mengenyam pendidikan tinggi Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu masih berpendidikan di bawah SMP Jadi sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun saja Kita pemerintah negara belum mampu mewujudkannya Sosiolog Okimanda Sari memberikan jawaban pedas soal pembangunan pendidikan di era Jokowi Yang menurut Pak Saleh nomor 2 sudah baik Namun faktanya sampai saat ini hanya 6,7 persen dari populasi yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan di bawah SMP Hal itu seperti sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun saja Lalu kalau kita bicara tenaga kerja SDM Kualitas SDM Indonesia sekarang ini 60 persen pekerja itu lulusan SMP ke bawah Jadi hanya dengan bermodalkan pendidikan SMP Warga Indonesia harus cari kerja Harus mendapatkan pekerjaan Lalu selebihnya kita tahu hanya 30 persen yang lulusan SMA Dan hanya 10 persen sebenarnya dari SDM kita, tenaga kerja kita yang lulusan perguruan tinggi Ini tentu angka yang tidak layak dibanggakan Jadi klaim bahwa Pak Jokowi sudah berhasil membawa pendidikan Indonesia lebih baik Jelas-jelas tidak benar Jadi apanya yang mau dilanjutkan di sini tentu ini pertanyaan besar untuk kita semua Kalau bicara tentang tenaga kerja dan kualitas SDM Indonesia Sekarang ini 60 persen pekerja lulusan SMP ke bawah Jadi hanya dengan bermodalkan pendidikan SMP Warga Indonesia harus cari kerja, harus mendapatkan pekerjaan Lalu selebihnya 30 persen lulusan SMA Dan hanya 10 persen dari SDM tenaga kerja Indonesia yang lulusan perguruan tinggi Tentu angka ini tidak layak dibanggakan Jadi klaim bahwa Jokowi sudah berhasil membawa pendidikan Indonesia lebih baik jelas-jelas tidak benar Lalu apanya yang mau dilanjutkan? Tentu ini pertanyaan besar untuk bangsa Indonesia Pisa, capaian Pisa Jadi Pisa itu peringkat literasi kita itu salah satu yang terendah di dunia Pisa bukan peringkat literasi tapi peringkat kemampuan Siswa-siswa kita salah satu yang terendah di dunia Peringkat literasi juga demikian Dibandingkan Vietnam kita kalah jauh Jadi sektor pendidikan sebagai hal pilar dalam pembangunan bangsa Pembangunan sebuah negara sangat belum diperhatikan di era sekarang ini Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar makan siang gratis Belum lagi, peringkat kemampuan siswa Indonesia salah satu yang terendah di dunia Peringkat literasi di Indonesia juga rendah Jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia kalah jauh dari sektor pendidikan sebagai pilar dalam pembangunan bangsa Padahal pendidikan di sebuah negara harus sangat diperhatikan pada era sekarang Yang melanjutkan, hal itu tentu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar makan siang gratis Kalau makan siang gratis itu dianggap bisa memperbaiki kisi sumber daya manusia Maka hal tersebut kurang tepat, program makan gratis itu tidak bisa serta-merta menjadi solusi memperbaiki kualitas SDM Indonesia Jadi kalau makan siang gratis itu dianggap bisa memperbaiki gizi sumber daya manusia Bahkan itu pun tidak bisa dipotong bahwa perbaikan gizi solusinya adalah sumber daya manusia makan siang gratis Dan itu tadi saya belum terjawab juga Menurutnya, solusi dari perbaikan sumber daya manusia Indonesia adalah dengan pendidikan gratis Yang menjadi pertanyaan oke, apakah pantas jika anggaran makan siang gratis sebesar 450 triliun per tahun Sementara anggaran pendidikan keseluruhan termasuk gaji guru dan sebagainya Itu dianggap 665 triliun Ini sangat tidak proporsional karena ada gap yang tidak masuk akal Ketika anggaran makan siang gratis adalah 450 triliun setahun Sementara anggaran pendidikan keseluruhan termasuk gaji guru dan sebagainya itu 665 triliun Kita bisa melihat ada gap yang tidak masuk akal disini Yang menjadi ironis, paslon 02 ingin memperbaiki sumber daya manusia Tapi di sisi lain memiliki masalah ketidakpercayaan terhadap guru besar yang mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi Pihak istana malah menuding mereka partisan sampai tudingan kepentingan elektoral Padahal mereka sedang mempertanyakan ketidaknetralan Jokowi sebagai kepala negara Itu adalah bentuk ketidakpercayaan pada pemerintahan Jokowi Terutama dalam proses penyelenggaran pemilu Bagaimana akan membangun pendidikan nasional jika para pendidik yang notabene adalah guru besar Tidak lagi percaya kepada pemerintah atau malah sebaliknya Paslon 02 ini punya masalah besar dalam isu hari ini Karena kita bisa melihat bagaimana guru-guru besar dari perguruan tinggi Di berbagai wilayah di Indonesia mengeluarkan petisi Yang isinya adalah mereka mempertanyakan dan bahkan itu bagi saya adalah bentuk ketidakpercayaan Pada pemerintah, pada Pak Jokowi Terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu ini Bagaimana bisa kita menyelesaikan persoalan pendidikan Kalau insan-insan di dunia pendidikan itu saja sudah menolak keberadaan kita Ya yang lagi rame adalah makan siang gratis plus susu Susu gratis Dimana tuh makan siang gratis temuan liputan lu? Ya jadi ini salah satu program yang bikin pusing banyak orang Banyak orang? Pemerintah? Pemerintahan sekarang dan pemerintahan berikutnya Oke 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 Kenapa tuh? Ya karena program ini harus masuk di APBN 2025 Oke Nah yang jadi pusing, yang bikin pusing adalah duitnya pakai duit mana? Boah Emang duit kita sedikit atau terbatas gimana? Ya terbatas dan semua duit ini kan relatif sudah terkunci semua anggarannya Jadi pemerintah sekarang agak pusing nih mengakomodasi permintaan pemerintahan berikutnya Keputusan Presiden Jokowi dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis Merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara Lantaran Menyedot biaya besar Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting Padahal selain rawan korupsi Makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya Memang seberapa serius dari pemerintah atau kubu yang menang Prabowo Gibran untuk membahas atau menyiapkan program makan siang gratis ini? Ya Program ini harus berjalan Pak Prabowo sudah minta dari beberapa nasibur yang kita temui Pak Prabowo minta at all cost program ini harus berjalan mulai 2025 Mulai 2025 Oke terus Dan permasalahan adalah anggarannya terbatas Karena kalau kita lihat kemarin di kampanye-kampanye kan Pak Prabowo bilang puluhan juta sampai 80 juta anak akan dikasih makan siang gratis ya Dan itu kan anggarannya sekitar 400 triliun Nah itu tidak ada anggarannya 400 triliun itu Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis kerancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini Hitungan awal jumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak Hitungan kementerian perancangan pembangunan nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15 ribu per porsi per hari Ini menarik nih, karena beberapa orang yang kita temui bilang timnya Sri Mulyani itu berusaha menghindari pembahasan susu mengenai makan siang gratis Berusaha menghindari? Kenapa? Karena ya ini mereka tidak ingin masuk ke detil, jadi hanya menjelaskan seperti apa sih postur APBN kita sekarang Dan kira-kira kalau mau dimasukkan program Prabowo di APBN 2025 yang dibahasnya tahun ini, kira-kira pos-pos mana yang bisa diambil anggarannya? Dari Kementerian Keuangan fokusnya di situ aja, supaya ini juga tidak jadi beban mereka, karena untuk tahun ini kan mereka tugasnya merancang Sebenarnya yang mengeksekusikan di pemerintah selanjutnya, yang mungkin praktis baru jalan di Oktober ya Jadi timnya Sri Mulyani sendiri juga kebingungan dong ya Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun Biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain Seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran Kandidat yang disokong Jokowi tersebut Disinilah letak masalahnya Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengka Ya mungkin yang agak seru nih Program-program unggulannya Pak Jowo mungkin akan dikurangi Oh, misalnya Oh, IKN Gimana, gimana IKN Gimana ceritanya Tetap dilanjutkan tapi mungkin dikurangi Gasnya yang dikurangi Oh Jadi akan terhambat nih ya Terhambat IKN juga akan tertunda pembangunannya Tidak sekencang zaman Pak Jokowi Tidak sekencang itu Berarti para PNS itu kan, birokrat kita ini bisa bernafas juga Tetap akan pindah Minimal di 2024 ini Makan siang gratis itu mungkin nggak kita lakukan? Dan anggarannya akan cukup nggak kalau kita kasih makan siang gratis? Karena cuma Contohnya aku menteri luar negeri Contohnya aku menteri luar negeri Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu Nah, nah tentu berkonsultasi ya Kalau sekarang kan saya pembantu sebagai Menteri Keuangan Pembantu Presiden Presidennya kan Pak Jokowi Jadi saya akan minta arahan dari Pak Pak Presiden Pak ini kira-kira desain untuk 2025 seperti apa? How am I going to consult? Bapak yang mau konsultasi dengan incoming government Atau kami juga melakukan? Atau kita sama-sama? Belum nanti di Senayannya? Jurnalis kenamaan Indonesia Najwa Sihab gagal memancing Menteri Keuangan Sri Mulyani Untuk memberi keterangan soal makan siang gratis Yang sampai saat ini beredar belum ada dananya Awalnya, Najwa Sihab bertanya Mungkinkah negara menjalankan makan siang gratis Yang digagas oleh Prabowo Gibran Dalam kampanye 2024 Jadi ini paralel semuanya Ada macam kemungkinan karena memang bisanya kan belum settle ya Jadi ya kita konsultasi terus aja Jadi nggak bisa ngomong-ngomong ada-ada Kalau banyak orang nanti malah uang saya senyum aja di interpretasi Menanggap hal tersebut Sri Mulyani menjawab dengan sangat normatif Ia mengatakan bahwa dana makan siang gratis Sedang dikonsultasikan kepada Jokowi, Prabowo hingga ke Senayan Sri Mulyani mengaku belum berani menyimpulkan Karena belum ada hitung-hitungan yang jelas dari program tersebut Jadi kita mikirin yang sudah selesai Jalan yang sekarang Dan harus mulai nyatuh yang ke depan Yang ke depan kan bukan pemerintah yang sekarang So it's kind of Gimana menyiapkannya Kalau yang beberapa kali transisi dulu namanya baseline Baseline itu kan cuma kata saja Namun karena kampanye sudah menyampaikan Oh saya akan melakukan A, B, C, D Konkretnya akan melakukan makan siang gratis Iya anak-anak yang ngomong Aku ngomongin BBN itu Kan contohnya kan Menurutnya prosesnya masih panjang Masih perlu dikaji dan juga dirumuskan hingga detail Ia mengaku saat ini dirinya sedang mengerjakan banyak hal Dari laporan 2023 hingga rencana anggaran tahun 2025 Yang mana sudah dalam pemerintahan yang baru Ia mengaku hanya memikirkan Agar APBN negara terus kredibel Dan juga dijaga agar selalu sehat Jadi ya kemudian kita akan hitung Oke proyeksi ke depan seperti apa Karena bagaimanapun juga kan APBN harus dijaga Untuk tetap kredibel, sustainable Karena ini alat yang dipakai tiap pemerintahan Tiap tahun Mau hadapin pandemi kek Mau El Nino kek Mau terjadinya inflasi kek Kan itu yang dilakukan Jadi kita jagain Ya kita konsultasi Kita komunikasi Oke konsultasi dan siklus APBNnya kita jelaskan Saya sampaikan ke Jokowi Saya bicara sama Pak Prabowo Kalau nanti diumumkan Timnya siapa Bagaimana untuk akomodasi